Jika kalian memiliki sebuah lampu yang sudah rusak seperti ini teman-teman ya Jangan kalian buang dulu Nah kali ini kita bakalan perbaiki hanya dengan menggunakan satu batang korek seperti ini ya Atau korek yang biasanya kita gunakan Ternyata bisa banget untuk perbaiki lampu yang sudah rusak seperti ini Kalian pasti penasaran sekali seperti apakah caranya Mari kita lihat sama-sama teman-teman di video tutorial di ide kreatif yang satu ini Langsung saja let's go kita ke tutorialnya Oke teman-teman langsung saja ya Jadi disini kalian harus butuhkan sebuah lampu yang sudah rusak seperti ini Kita pastikan dulu bahwasannya lampu ini benar-benar rusak ya teman-teman ya Langsung saja kita coba Kita langsung pasang saja ke fitting lampunya seperti ini Langkah berikutnya disini kita siapkan sebuah colokan seperti ini ya Lalu kita tes dulu Kita buktikan bahwasannya ini ada stromnya ya Kita siapkan tes pen lalu kita colokan seperti ini Lihat tes pen menyala ya teman-teman ya Berarti ini benar-benar ada stromnya ya Atau listriknya ini juga ada lampunya ya Sebenarnya lihat Ini lampunya menyala ya teman-teman ya Jadi ini benar-benar ada listriknya Sekarang kita langsung colokan seperti ini Kita nyalakan Dan benar sekali teman-teman Lampu ini sudah tidak bisa menyala lagi ya guys ya Kalau kita untir-untir kita ketok-ketok seperti ini Lampunya sudah putus dan tidak bisa nyalakan lagi Oke kali ini kita bakalan perbaiki lampu ini Dengan sangat mudah Super mantap Pastinya praktis ekonomis Buat gelis hanya bermodal korek api seperti ini Langsung saja ya teman-teman ya Oke teman-teman untuk tahap pertama Kita lakukan pembongkaran dulu ya Kita cari masalahnya Atau kita cari penyakitnya dulu Langsung saja kita buka seperti ini Nah setelah kita buka Di sini ada beberapa lampu ya Ada rangkaian-rangkaiannya seperti ini Di sini saya akan jelaskan dulu Rangkaian lampu itu seperti apa sih Langsung saja Oke supaya lebih mudah Saya sudah membuat sebuah gambarannya ya Atau gambaran macam-macam rangkaian Biasanya di dalam lampu itu Yang pertama ada rangkaian seri Rangkaian seri itu biasanya digunakan di lampu-lampu Seperti ini apalagi di merk-merk Cina ya teman-teman ya Rangkaian seri ini biasanya itu Sambung-menyambung seperti ini teman-teman Jadi apabila satu putus Semua lampu bakalan mati Seperti itu ya untuk intinya Dan berikutnya rangkaian paralel teman-teman Untuk rangkaian paralel itu Rangkaiannya itu bersambungan Sendiri-sendiri ya teman-teman ya Atau bertumpuk seperti ini Jadi apabila ada lampu yang putus Yang lain masih bisa menyala Nah biasanya di lampu seperti ini Menggunakan rangkaian seri seperti ini Oke seperti itu ya untuk macam-macam rangkaian dari lampu Sekarang kita bakalan menganalisis teman-teman Bahwasannya lampu ini yang mana sih yang putus Biasanya untuk lampu seperti ini itu Masalahnya atau penyakitnya itu di bagian led-led lampu ini ya Salah satu pasti ada yang putus teman-teman Sekarang kita lihat dulu Dimana lampu yang terlihat putus ya teman-teman ya Nah jadi biasanya ciri-ciri atau tanda-tanda lampu yang putus itu biasanya agak gosong Atau ada kehitaman di bagian titik tengahnya lampunya Kita bongkar dulu ya Oke setelah kita lihat kita balik dulu Dan benar sekali teman-teman Lihat di bagian bawah Sudah terlihat agak kebakar seperti ini ya Gosong seperti ini kita lihat atasnya Dan benar sekali teman-teman Bagian atas lednya kalian bisa lihat sendiri ya Kita fokuskan dulu Nah di bagian dari lampunya Ternyata sudah ada titik hitam di bagian tengah Bertanda lampu ini sudah putus ya teman-teman ya Sekarang kita bakalan ganti Karena kita sudah tahu penyakit dari lampu ini ya teman-teman ya Langsung saja kita bisa eksekusi Untuk peralatan untuk pengeksekusian Kita hanya gunakan sebuah korek seperti ini saja ya teman-teman ya Jadi benar-benar praktis dan semua orang bisa mempraktikannya di rumah Langsung saja kita lihat atau kita cari yang gosong tadi teman-teman ya Nah jadi fungsi dari koreknya ini kita gunakan untuk melepas bagian dari lampu LED yang sudah putus teman-teman Jadi nanti kita tinggal bakar di bagian bawah lampunya Sehingga di bagian sini bakalan panas dan bagian timahnya bakalan terlepas dan si LED bisa kita lepas ya teman-teman ya Langsung saja kita lakukan seperti ini Oke kita panaskan Tidak usah lama-lama teman-teman Lalu langsung saja kita geser menggunakan benda apapun Lihat Langsung terlepas ya untuk bagian LEDnya Nah langsung terlepas seperti ini Mantap sekali Kita lihat Ini benar-benar sudah putus ya Jadi kita tinggal buang saja Karena sudah tidak bisa digunakan Kita buang Oke Nah sekarang kita tinggal fokus ke bagian lampu yang sini teman-teman ya Lihat Ini lampunya sudah gundul teman-teman ya Sekarang kita bakalan buat caranya Supaya kita akalin Supaya lampu ini bisa tersambung kembali Sehingga rangkaian serinya itu tidak terputus ya teman-teman Terus menyambung Nah untuk cara mengakalinnya Disini kita hanya butuh beberapa light kabel saja ya Satu light kabel Kita sambungkan ke bagian sini teman-teman Oke teman-teman Untuk light kabel sudah kita siapkan ya Jadi tidak usah terlalu banyak Kita hanya membutuhkan sekecil ini saja Kita coba zoom ya teman-teman ya Lihat Nah jadi kita hanya membutuhkan Satu cuwil upil kudanil seperti ini Sangat kecil sekali ya teman-teman ya Karena fungsinya hanya kita gunakan Untuk menyambungkan bagian lampu yang putus tadi Langsung saja kita bisa pasang Nah untuk cara pemasangannya sama seperti tadi Pertama-tama kita panaskan lagi ya teman-teman ya Supaya bagian sisa-sisa timahnya tadi teman-teman Bisa panas dan meleleh Sehingga bagian dari kabel kecil tadi bisa lengket teman-teman Kita panaskan dulu menggunakan korek api seperti ini Oke dirasa sudah panas teman-teman Kita tinggal pasang bagian dari selai kabel tadi Oke mantap kita tinggal tunggu sampai dingin Dan setelah dingin hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Sudah tersambung ya teman-teman ya Jadi ini benar-benar praktis sekali Sebenarnya kalian tidak harus menggunakan sebuah korek api seperti ini Kalau lebih mudahnya kalian juga bisa menggunakan sebuah solder ya teman-teman ya Kalian bisa langsung sambung saja menggunakan timah solder juga lebih praktis teman-teman Tapi kalau kalian tidak punya bisa menggunakan cara seperti ini tadi Hanya menggunakan korek Setelah itu langsung saja kita coba dulu ya Jangan kita langsung tutup dulu teman-teman Karena nanti biar tidak ada dusta di antara kita teman-teman ya Bahasanya tutorial ini benar-benar tidak ada wak-wak Jadi benar-benar asli Sekarang kita coba colokan seperti ini ke stop kontak Satu dua tiga Oke kita nyalakan dulu saklar yang ada disini teman-teman Wow langsung menyala lagi teman-teman Mantap sekali bukan lihat Ini benar-benar tidak ada wak-wak ya kita matikan dulu Tidak ada yang namanya bohong-bohongan Jadi tutorial ini benar-benar ampuh banget Untuk mengatasi lampu yang sudah rusak teman-teman Kalian wajib coba di rumah Kita tinggal pasang seperti ini kembali Dan lampu kita pun sudah siap untuk kita gunakan kembali teman-teman Jadi benar-benar mantap sekali Untuk cara perbaiki lampu yang rusak Bisa kita gunakan kembali seperti ini Seperti baru lagi teman-teman Jadi sangat mudah sekali bukan Hanya modal korek seperti ini Kalian sudah bisa perbaiki lampu rusak sendiri di rumah kelan Mantap sekali bukan Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate yang lainnya dari channel ini Semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!